Curhatan Maria Ojawa soal masa lalu yang pahit, diusir dari rumah hingga ditipu bos. Hello everyone, I'm Ozawa Maria. I want to show you what I want to tell you about 2022. Maria Ojawa belum lama ini mengungkap masa lalunya saat berkarir sebagai bintang film dewasa. Ia mengaku pernah melewati hal-hal pahit. Di puncak ketenaran, perempuan yang dikenal sebagai minyabi ini pernah ditimpa kesialan. Salah satunya ditipu oleh bosnya sendiri. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak sederet curhat Maria Ojawa soal masa lalu yang pahit berikut ini. Yang pertama diusir orang tua. Karirnya sebagai bintang film dewasa rupanya tak mendapatkan restu orang tua. Hal ini membuat Maria Ojawa diusir dari rumah. Aku pernah diusir sama orang tuaku, ungkap Maria Ojawa dikutip dari kanal YouTube Daisuke Botak Kamis tanggal 1 bulan 7 2021. Perempuan kelahiran 8 Januari 1986 itu mengaku telah menjelaskan kepada orang tua soal keinginan dan impiannya. Namun hal itu tak membuahkan hasil. Tapi mereka tetap tidak mengerti, meskipun sekarang aku sudah minta maaf, walaupun begitu waktu itu aku akhirnya diusir lanjutnya. Yang kedua dijauhi teman. Tak hanya berasal dari keluarga, Maria Ojawa juga mendapatkan penolakan dari teman-teman sekolahnya karena profesinya. Perempuan 35 itu masih menggiam pendidikan di sebuah SMA Kristen saat menjalani profesinya di bidang film panas. Ia pun dianggap mempermalukan nama sekolahnya. Tak cuma itu, ia dilabeli sebagai mesin sek sehingga dijauhi oleh teman-teman sekolahnya. Hatiku benar-benar sakit saat itu katanya. Yang ketiga ditipu bos sendiri. Semasa jadi bintang panas, Maria Ojawa mendapatkan gaji mulai dari puluhan hingga miliaran rupiah. Namun beberapa honornya di antara kantor dan brand. Hingga suatu saat, Maria Ojawa merasa honornya yang diberikan dari kantor itu kelewat sedikit. Usut punya usut, uangnya dipegang pihak kantor dan dibawa kabur. Aku baru sadar, ternyata uangnya dipegang kantor lalu semuanya dibawa kabur. Tapi bisa kembali berkat bantuan banyak orang. Akhirnya, si bos tertangkap bebernya. Kendati bisa kembali namun besaran uang honor itu hanya sebagian dari jumlah total penghasilan Maria Ojawa. Yang dibawa kabur atasannya sendiri. Yang keempat, ingin menyerah dan berhenti. Di tengah karir, Maria Ojawa mengaku sempat ingin berhenti jadi bintang film panas. Pemicunya adalah tiga pengalaman pahit di atas yakni penolakan orang tua dijauhi temen dan ditipu bos. Hal tiga ini beber Maria Ojawa terjadi dalam waktu yang berdekatan. Ia merinci satu hingga dua tahun setelah debut adalah masa yang paling pahit dalam karirnya. Kenapa aku masih kerja seperti ini? Padahal aku udah kehilangan banyak hal katanya saat itu. Kendati begitu, Maria Ojawa kala itu mengurungkan niat untuk menyerah. Dengan pertimbangan tak ingin menambah daftar hal yang hilang dalam hidupnya. Jadi aku berusaha untuk tetap semangat sampai diterima oleh semua orang sambungnya. Kini, ia resmi mengundurkan diri dari dunia film panas yang membesarkan namanya. Maria Ojawa terjun di industri itu sejak usia 18 dan memutuskan Heng Kang saat menginjak umur 23 tahun. Itulah sederet curhat Maria Ojawa soal masa lalu yang pahit. Bagaimana menurut kamu? Silahkan komen di bawah.